Jemaah yang dimuliakan Allah InsyaAllah pada malam hari ini kita masih mengkaji tentang Al-Masail Al-Khams tentang masalah lima yang merupakan jawaban Muhammadiyah terhadap lima pertanyaan yang pertama Mawaddin, apa yang disebut agama yang kedua apa yang disebut dengan dunia ini yang insyaAllah nanti kita akan coba perdalam yang ketiga apa itu ibadah kemudian yang keempat apa itu kemudian yang terakhir apakah kias itu jadi lima masalah ini yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah artinya semua kegiatan intelektualitas atau kegiatan ijtihad yang ada di Muhammadiyah itu harus dilandasi dan diinspirasi oleh masalah lima ini sehingga masalah ini masalah lima ini sangat penting untuk kita coba coba kaji dan kita perdalam kalau di minggu-minggu yang lalu kita sudah mencoba mengkaji tentang Mawaddin apa itu agama mulai sumber ajaran agama yang dipahami oleh Muhammadiyah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Suhiha maksudnya As-Sunnah Al-Makbulah yang mencakup Hadis Sokhih dan Hadis Hasan sehingga Hadis Noif tidak bisa dijadikan hujah di dalam kita beragama meskipun konteksnya Fadoilul A'mal dan juga bicara tentang isi agama yaitu isi agama itu Minal Awamir ada perintah-perintah Nawahi larangan-larangan kemudian Irsyadat ada petunjuk-petunjuk kemudian dalam pembahasan Mahuweddin itu juga bicara tentang tujuan syariat yaitu limaslahatil ibad dunyahum waqhrahum semua ajaran syariat itu intinya ingin merealisasikan kemaslahatan kemudian diremuskan oleh para ulama ada makosid syariah makosid syariah yang menjadi tujuan syariat itu muncul ada khifdu din menjaga agama hefdu'l-akl menjaga akal hefdu'l-mal menjaga harta hefdu'l-nasab menjaga nasab kemudian hefdu'l-akl menjaga akal itu yang disetilahkan dengan makosid syariah dan di minggu yang lalu kita mencoba melihat tentang prinsip at-tausiyah bahwasannya agama itu luas tidak mempersembit dan juga prinsip taisir ada prinsip kemudahan tidak taksir yaitu mempersulit dan sehingga pada kajian kita kali ini akan melihat mahyadunya apa itu dunya dalam masalah lima tapi sebelumnya data yang kita gunakan sebagai acuan kita dalam kajian ini yaitu kitab atau buku kesimpulan jawaban masalah lima dari beberapa alim ulama yang diterbitkan oleh khutbestur Muhammadiyah atau pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1942 yang mana isinya adalah jawaban-jawaban yang dipilih oleh kajian mas mangsur ketika mendapatkan jawaban dari beberapa alim ulama baik di internal Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah termasuk Syekh Ahmad Surkarti ini tokoh al-irsad itu juga menjawab lima pertanyaan yang diajukan oleh Muhammadiyah itu berkaitan dengan mahuwad din apa itu agama mahyad dunya apa itu dunya kemudian mahyal ibadah apa itu ibadah mahuwad sabirullah apa itu sabirullah kemudian mahuwal kias dan ini Syekh Ahmad Surkarti itu cukup berkontribusi karena 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 juga Syekh Ahmad Surkarti pendiri al-irsad itu memiliki hubungan yang cukup erat dengan Kihaji Ahmad Dahlan setelah pertemuan keduanya ketika melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jogja Syekh Ahmad Surkarti yang asalnya Sudan dia melihat ada peribumi yaitu Kihaji Ahmad Dahlan ketika naik kereta api kok baca tafsir Al-Manar sehingga dia agak hiran kemudian terjadi dialog dan ternyata keduanya memiliki kesamaan dalam pemikiran bahwasannya penting untuk menyebarkan pemahaman Tajdid atau Al-Islah di tanah Jawa ini sehingga ketika Muhammadiyah melontarkan lima pertanyaan tahun 1938 itu juga salah satunya kepada Syekh Ahmad Surkarti dan Syekh Ahmad Surkarti memberikan jawaban itu saya punya bukunya tentang masalah lima yang ada di Muhammadiyah itu tentang lima pertanyaan tadi kemudian kalau kita coba perdalam bagian dari masalah lima yang kedua bicara tentang mahyad dunya apa itu dunya kenapa kok Muhammadiyah penting merumuskan mahyad dunya apa disebut dengan dunya karena Muhammadiyah sejak awal sejak mahyad dahlan itu sudah fokus dakwahnya pada tiga bidang itu feeding menyantuni fakir miskin menyantuni anak yatim schooling mendirikan pendidikan Mbak Yama Adanan sendiri yang merintis pendidikan yang mencoba mengintegrasikan antara pendidikan tradisional pesantra dengan pendidikan modern ketika itu ala Belanda dan juga Mbak Yama Adanan bergerak dalam bidang healing pengobatan dan lahirlah PKU Muhammadiyah semua tiga bidang ini ini kan sebenarnya ini urusan agama atau urusan kedunian perlukah Muhammadiyah untuk mengembangkan yaitu apa dakwah-dakwah sosial ini padahal ada ayat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman manusia itu kan hanya diperintah untuk ibadah artinya persoalan ibadah itu yang perlu digembirakan tapi bagaimana persoalan dunia kok digembirakan sehingga pertanyaan ini penting untuk dimunculkan kemudian di satu sisi Pak Nabi pernah bersabda yaitu apa angtum aklamu biumuri dunyakum kamu yang lebih tahu atau lebih profesional bagaimana mengurusi keduniaan ternyata di satu sisi Nabi juga memberikan otoritas bagi umatnya untuk mengurusi apa hal-hal keduniaan sehingga Muhammadiyah ingin tahu mana batasan agama yang tidak boleh dilakukan ijtihad dilakukan apa ijtihad karena agama itu tidak boleh ditambahi dan tidak boleh apa dikurangi al-yawma akmal tulakum apa dinakum wa atmam tu'alaikum ni'mati warodi tulakum islam apa dina artinya kalau persoalan agama dengan meninggalnya Nabi artinya agama sudah apa sempurna sehingga kalau persoalan agama itu tidak boleh untuk ditambahi dan apa dikurangi tapi kalau urusan keduniaan ini kan setiap zaman berganti persoalan keduniaan semakin apa berkembang dalam masyarakat modern sekarang dunia itu kan sudah dua ada dunia nyata dan dunia maya itu kan berkembang dan semua persoalan ini harus di respon sehingga Muhammadiyah ketika menanyakan maya dunia apa itu dunia Muhammadiyah ingin tahu batasan batasan bagaimana kita bisa mengembangkan keduniaan itu terutama dalam wilayah-wilayah ijtihad yang sifatnya dinamis bisa berkembang sesuai dengan zaman yang nanti berkaitan dengan hisab Muhammadiyah dan yang lainnya ini kan perlu untuk apa dijawab dan ada basis bagaimana ijtihad itu dibangun ketika Muhammadiyah melontarkan pertanyaan maya dunia apa itu dunia ini dipublish di SM tahun 1357 atau 1938 jawaban yang dipilih kemudian dirumuskan oleh G.J. Mas Mansur ketika itu ketika menjawab maya dunia 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 secara etimologi atau secara kebahasaan minadunu artinya dekat lawannya al-budu yaitu apa jawa wa al-qurbu liqur bi-ajaliha wa kisori mata iha kenapa kok disebut dunia karena dunia itu dekat masanya tidak panjang kenikmatannya juga apa pendek makanya Al-Quran mengatakan apa kehidupan dunia itu hanya permainan dan apa atau sendaguru atau permainan menunjukkan kehidupan dunia itu tidak kekal kesenangan dunia itu juga tidak kekal misalnya jenengan meskipun ditaktir kaya di dunia ya paling usia manusia itu nabi bersabda bapak umurnya umatku antara 60 atau 70 sedikit yang bisa melewati 70 kalau orang sekaya apapun ketika meninggal hartanya dimasukkan ke liang lahat atau enggak mobil yang apa mobil BMW atau mobil apa padiru panas jubun jeruk itu juga dimasukkan ke liang lahat atau enggak enggak tidak akan dibawa dan ahli warisnya juga akan enggak enggak akan terima maksudnya anaknya juga enggak akan diterima menunjukkan kehidupan dunia itu hanya sementara kehidupannya sementara kenikmatannya juga sementara kemudian ketika Muhammad dia menjawab apa itu dunia secara istilah yang disebut dunia itu adalah semua yang diciptakan oleh Allah itu disebut kainat karena ciptaan Allah itu pasti melalui kun faya kun jadi semua yang diciptakan oleh Allah itulah dunia dan semuanya akan mengalami kebinasaan dan kefanaan yang kekal hanya Allah sehingga selain Allah itu tidak ada yang kekal tapi disini menarik pak dalam rumusan keduniaan yang dibahami oleh Muhammadiyah Muhammadiyah bicara bicara tentang kalau kita bicara agama itu sebenarnya apa Al-Quran dan Sunnah tapi diurusan keduniaan dikatakan wal-aklu as-salim akal yang sihat yakunu nibrosan lita sini hawa takbihi bisa dijadikan patokan atau acuan untuk menilai ini baik atau ini buruk artinya Muhammadiyah memberikan akal itu tempat dalam mengurusi apa keduniaan penggunaan akal dalam keduniaan itu menjadi penting kalau dalam manaj tarje sekarang dulu bilangnya Al-Aqlu as-salim tapi kalau sekarang Muhammadiyah menggunakan tiga pendekatan yaitu bayani pendekatan yang titik tolaknya dari tektek keagamaan yaitu Al-Quran dan Sunnah burhani pendekatan yang titik tolaknya dari ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan itu salah sumbernya kan akal sehingga menggunakan pendekatan burhani dalam kontek masyarakat modern itu sangat penting kemudian supaya kita tidak mengkultus kontek dan menggunakan akal secara berbelebihan maka muncul pendekatan irfani pendekatan yang didasarkan pada kebenaran hati atau intuisi ketika 1942 itu masih menggunakan istilah al-aklu as-salim tapi manhad starjeh berkembang kalau sekarang ya menggunakan apa istilah pendekatan burhani ada ruang ilmu pengetahuan untuk menjawab realitas sosial kemasyarakat yang berkembang tapi ma'amulahadotil munasabah akal itu harus sesuai dengan kontek dan ini penting untuk sebagai dasar Muhammadiyah untuk membaca tek-tek keagamaan yang mungkin bisa berkembang misalnya Zakatul Fitri di zaman Nabi Zakatul Fitri itu tidak pernah pakai beras tapi kok kita di Indonesia pakai beras itu metode namanya taklili dan Zakatul Fitri kalau di Muhammadiyah membolehkan dengan uang artinya Muhammadiyah tidak sangat literal karena di masyarakat modern fakir miskin itu kadang dikasih beras juga nanti endingnya dijual bagi masyarakat industri yang tidak punya sawah itu kalau ngasih Zakat Fitri pakai uang langsung lebih mudah sehingga tidak usah repot uang beli beras baru dikasihkan sebagai Zakat tapi bisa pakai apa uang secara langsung meskipun Zakatul Fitri dengan uang di zaman Nabi tentu tidak pernah dilakukan contoh yang lain kalau jendengan siwakan itu pasta gigi itu bisa mengganti posisi siwakan atau enggak bisa enggak yang jelas Nabi tidak pernah siwakan pakai pasta gigi yang digunakan Nabi siwakan itu al-arok itu kayu yang disebut kayu arok Nabi bersabda apa seandainya saya tidak ingin memberatkan umatku tentu apa aku akan perintah ia untuk melakukan siwak setiap apa mau wudhu atau setiap mau sholat sehingga pendekatan taklili dengan mencari tujuan tek itu kita bisa merespon perkembangan zaman artinya siwakan itu tidak harus pakai siwak yang terbuat dari kayu arak tapi yang penting substansinya yaitu apa bisa menghilangkan bau mulut misalnya dulu nabi pakaiannya apa pak gamis jubah pakai apa surban terus zaman sekarang ketika kita di Indonesia pakai bagian baju koko baju koko itu kan baju ini bukan islam asalnya dari China jeneng pakai batik apakah itu tidak islam substansinya yang penting menutup awrat sehingga semacam ini menjadi penting menjadi penting memberikan basis pemahaman sehingga ajaran islam itu bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman dan tanpa melalui batas sehingga nanti penting tapi Muhammad meskipun memberikan proporsi akal dalam memahami kontek keduniaan tapi dalam kontek teologis atau akidah itu ternyata akal itu sangat di batasi maksudnya apa nanti saya jelaskan ya ketika Muhammad dia bicara yang disebut dunia itu Al-Kainat Al-Kainat itu ciptaan di HPT kitab iman putusan solo 1929 Mbak Kainat ciptaan atau alam itu dikatakan hadithah dia berarti dulu tidak ada menjadi ada yang kedua Kainat itu disifati artinya apa Kainat itu ciptaan itu tidak mungkin bisa menyerupai Allah karena Allah itu sehingga tidak mungkin alam semesta itu bisa menyerupai Allah yang ketiga Kainat itu wajib untuk diteliti makanya tarjih bilang kita melakukan kajian terhadap alam semesta ini supaya membuktikan keisaan Allah itu hukumnya wajib secara syariwa artinya disini Muhammad Jiyah ingin mengembangkan ilmu pengetahuan bahwasannya meneliti alam semesta ini bagian dari sebuah kewajiban misalnya ahli fisika dengan mengkaji fisika bisa membuktikan kebesaran Allah ahli di dunia kedokteran ketika mempelajari anatomi tubuh manusia sampai pada kesimpulan bahwasannya terciptanya manusia tidak mungkin secara kebetulan artinya ini ada sebuah teologi dari teologi dogmatik kepada teologi yang lebih berbasis pada ilmu pengetahuan dan ini sifat modernitas yang ada di Muhammad Jiyah sehingga kalau kita lihat di MKCHM MKCHM itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammad Jiyah dirumuskan akal pikiran yang dinamis dan progresif memiliki peranan yang penting dan lapangan yang luas ini konteknya apa ke duniaan di man hat starji poin yang keempat belas dikatakan dalam hal-hal yang termasuk al-umur ad-duniawiyah penggunaan akal seakan diperlukan demi kemasrahatan apa umat artinya kalau kita bicara ke duniaan boleh menggunakan akal tapi kalau bicara agama harus Quran dan sunnah as-sahihah ini kan dibedakan ini wilayah dunia atau ini wilayah akal nah kembali kita kalau akal bicara tentang persoalan akidah bisa atau enggak terutama dulu pernah terjadi perdebatan antara muqtazilah dengan as'ariyah muqtazilah dengan as'ariyah ketika Allah itu Allah kan punya sifat Allah dan sifat Allah itu sama atau beda maksudnya bagaimana Allah itu Al-Quran menjelaskan beberapa sifat Allah 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 mendengar basir melihat ketika Allah mendengar dan melihat itu dengan zatnya atau dengan sifatnya ini contoh saja meskipun kita orang apa dalam pandangan Muhammad tidak perlu kita masuk ke disitu tapi dulu pernah terjadi apa perdebatan antara as'ariyah dengan muqtazilah jeneng pernah berpikir ketika Allah mendengar atau melihat itu dengan zatnya atau dengan sifat mendengarnya atau dengan apa sifat melihatnya itu jawabannya bagaimana bagi muqtazilah bagi apa muqtazilah Allah itu mendengar dan melihatnya dengan zatnya bagi as'ari Allah melihat dengan apa sifat basornya mendengar dengan sifat apa as'amaknya tapi yang menjadi perdebatan ketika kita katakan Allah itu mendengar dengan sifat apa sama melihat dengan sifat basornya sifat Allah dengan zat Allah itu sama-sama kodim atau tidak kodim itu kekal atau tidak kekal sama kekal kalau sama-sama kekal berarti ada dua hal yang kekal padahal Allah tidak boleh yang kekal harus satu itu perdebatan teologis perdebatan akidah yang tidak apa ada ujungnya sehingga kesipulan as'ariah ketika sifat Allah itu bukan zatnya tapi bukan yang lainnya yang keduanya tidak bisa terlepas ini memang susah untuk dipahami sehingga Muhammad Diyah daripada kita sibuk mengkaji persoalan tentang zat Allah dan hubungan antara dengan sifat dengan pendekatan akal maka akan menghabiskan energi maka dalam pandangan Muhammad Diyah Bapak disini akal tidak memiliki peran untuk mendiskusikan atau menjangkau nya sehingga dalam kitab iman kita dikatakan dalam persoalan akidah Allah tidak memberikan peran akal untuk berbicara kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai karena akal manusia tidak mungkin bisa sampai kepada pengetahuan tentang zat Allah dan bagaimana hubungan antara zat dengan sifat sehingga Muhammad tidak masuk perbedakan akidah atau teologis antara hubungan sifat dengan zat ini bisa dimamit enggak bisa pak kurang lebihnya semacam itu berarti disini kalau konteknya akidah akidah itu kan harus dasarnya Quran dan sunnah sehingga peran akal dibatasi terutama dalam kontek membahas zat Allah dan sifat Allah bisa dimamit enggak sekarang kita coba lihat bagaimana posisi akal dalam pandangan Muhammad dalam kontek keduniaan di masalah lima kita dikatakan kita memiliki kebebasan yang mutlak untuk mengatur keduniaan sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan sesuai dengan sabda Nabi engkau yang lebih profesional atau engkau yang lebih tahu tentang persoalan keduniaan yang menjadi pertanyaan ketika Nabi bersabda engkau lebih tahu tentang persoalan keduniaan ini maksudnya apa sehingga di HPT kita ketika jawaban mas mangsor tadi dibawa ke munas atau muktamar khusus di Tardih di Yogyakja 1954-1955 Maksud hadis Nabi itu maksudnya apa adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas Nabi artinya apa ada yang dilakukan oleh Nabi karena beliau kan ada sisi kemanusiaannya dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya saya adalah manusia seperti kamu berarti Nabi Muhammad itu punya sisi kemanusiaan ada sisi ke wah yuan sehingga Nabi Muhammad sebagai manusia biasa manusia biasa itu berarti melakukan perbuatan jibiliah jibiliah itu apa perbuatan yang berkaitan dengan tabiat manusia yaitu makan minum duduk berdiri apakah ini harus diikuti kemudian sebagai manusia biasa juga mengikuti budaya misalnya pakaian Nabi Muhammad apa pak pakaiannya gamis pakai sorban kalau pergi naik untah yang sisi budaya wajib diikuti atau tidak sehingga persoalan itu penting untuk dikaji mana sisi yang wajib kita atau kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi mana yang tidak sehingga ada pengklasifikasian sunnah ini mungkin jarang disampaikan di masyarakat tapi penting untuk kita coba pahami tapi pelan pelan sunnah sunnah yang disebut sunnah itu apa perkataan Nabi perbuatan Nabi terus apa ketetapan Nabi ada sunnah fi'liyah takri'liyah dan takri'liyah secara umum yang disebut sunnah itu pasti tasri'iyah tasri'iyah itu apa punya konsekuensi hukum kalau dalam bahasa ilmu hukum ada legal binding mengikat kita dianjurkan untuk mengikuti ya tapi ternyata sunnah itu tidak selamanya tasri'iyah tasri'iyah itu apa punya hukum tapi ada sunnah fi'liyah tasri'iyah pelak yang dilakukan Nabi yang diucapkan Nabi tapi tidak punya konsekuensi hukum kita coba ini penting kalau konteknya ibadah kalau konteknya apa ibadah dan akidah pasti sunnah itu tas tasri'iyah ada anjuran untuk diikuti lakotkanalakum fi'rasulillah uswatul hasanah ketika Nabi sholat Nabi mau mengawali sholat mengucapkan Allahu akbar mengangkat tangan atau tidak kalau Allahu akbar berarti sunnah kau liyah kalau sunnah fi'liyah mengangkat tangan kadang sejajar dengan telinga kadang sejajar dengan pundak ini kan konteknya ibadah wajib diikuti atau tidak ada anjuran untuk diikuti atau tidak meskipun status hukumnya bisa beda kalau Allahu akbar takbir hatul ikhram hukumnya apa kalau fikir wajib tapi mengangkat tangannya apa sunnah tapi kedua-duanya baik Allahu akbar takbir hatul ikhram maupun mengangkat tangan ini dari Nabi dan kita dianjurkan untuk mengikuti ini pasti tasri'iyah punya hukum ketika Nabi bicara tentang akidah ketika Malaikat Jibril datang kepada Nabi bertanya Ya Muhammad Ya Muhammadu akhbirnya anil iman Wa Muhammad tolong kasih tahu saya tentang iman Nabi menjawab bicara tentang rukun iman yang enam berarti rukun iman yang enam wajib kita ikuti atau tidak wajib berarti ucapannya Nabi ini disebut sunnah tasri'iyah sunnah yang ada anjuran kita untuk mengikuti tapi ternyata ada sunnah huiru tasri'iyah ini jenengah dengarkan baik-baik meskipun ini jarang dikaji di masyarakat sunnah tasri'iyah sunnah yang tidak punya konsekuensi hukum secara umum ini dalam konteks muamalah duniawiah muamalah duniawiah itu apa segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akidah atau ibadah tapi kalau itu masalah keduniaan tapi Nabi mengatur maka aturan Nabi ini mengikat jual beli hukum asalnya apa boleh jual beli apapun boleh tapi ketika jual beli mengandung usur ribah jadi haram atau tidak haram padahal ini konteksnya muamalah duniawiah dalam pernikahan nikah itu karena ada rukunya yang paling penting adanya wali meskipun ini kan konteksnya pernikahan yaitu masalah ke duniaan tapi diatur oleh Nabi sehingga dalam masyarakat modern tidak boleh seperti orang di barat dulu teman saya ketika di Mesir banyak dari Eropa mereka cerita kalau di barat nikah itu tidak langsung nikah ada laki-laki dan perempuan yang penting suka dulu terus hidup satu rumah melakukan hubungan kayak suami istri kalau dirasa nyaman misalnya setengah tahun satu tahun dua tahun kalau kok ternyata pas cocok itu baru nikah kalau tidak cocok dilepas lagi tidak ada ikatan yang semacam ini tentu tidak boleh dalam Islam meskipun koteknya muamala dunia nikah itu yang penting suka sama suka tapi Islam memberikan aturan yang paling penting nikah itu harus ada wali artinya termasuk hubungan tidak halal kecuali melakukan pernikahan dengan ada aturan dari Nabi meskipun ini persoalan keduniaan tetap mengikat kalau kita simpul lantap sunnah lirutas seri'ah itu tiga yang pertama at tabiat manusia atau yang disebut dengan jibiliah tabiat manusia itu misalnya makan minum kalau capek tidur kemudian duduk berjalan dan seterusnya itu tabiat manusia Nabi sebagai manusia itu juga makan minum tidur dan seterusnya dan manusia punya kesukaan misalnya kalau kita kesukaan makan misalnya ada orang yang suka sate orang suka apa pecel suka dan seterusnya Nabi sebagai manusia biasa juga punya kesukaan sehingga kita harus mengikuti Nabi atau tidak misalnya Nabi kalau makan makannya kurma atau gandum kita orang Indonesia itu kurma juga jarang kita dapatkan apalagi gandum gandum itu dibuat roti kita tidak kuat makan roti apakah harus diikuti itu disebut apa sunnah al-khibro al-insani ini yang kedua Nabi sebagai manusia biasa memiliki pengalaman hidup melakukan interaksi sosial berdagang berperang ketika Nabi berdagang yang dijual apa sesuai dengan budaya yang ada di Arab di Arab kemudian Nabi berperang itu juga apa pengalaman manusia kadang Nabi dagang rugi kadang beruntung apakah kita harus mengikuti misalnya yang dijual Nabi apa dulu sunnah kita mengikuti apa yang diperdagangkan oleh Nabi semacam itu itu masuk kajian apa sunnah wirut seri'ah kita tidak ada hancuran untuk mengikuti yang ketiga Al-khususiyah anabawiyah kekhususan Nabi Nabi itu punya kekhususan dalam konteks ibadah misalnya Nabi dan bukan hanya ibadah Nabi ini kita bahas ibadah dulu misalnya Nabi wajib melakukan sholat tahjud tapi bagi kita hukum sholat tahjud sunnah Nabi kalau puasa itu diwisol disambung tidak berbuka bagi umatnya boleh atau enggak jawabannya tidak boleh karena Nabi mengatakan manusia manusia masih dalam kebaikan selama dia berbuka berbuka ketika Nabi ditanya para sahabat Ya Rasulullah kau melakukan wisol kenapa kau melalang kami untuk melakukan puasa wisol Nabi menjawab sesungguhnya Allah yang ngasih minum saya dan ngasih makan berarti kita tidak punya apa pak kesunan untuk mengikuti puasa wisolnya Nabi contoh yang lain Nabi itu kalau habis sholat asar dia melakukan sholat bakdiyah melakukan sholat apa bakdiyah tapi umumnya dalam pandangan fikir ada gak bakdiyah setelah asar tidak kata Aisyah Nabi itu tidak pernah meninggalkan ketika masuk rumahku dua rokaat setelah asar tapi dalam fikir mayoritas ulama bilang sholat bakdiyah asar itu termasuk khususan Nabi kecuali beberapa ulama Pak Syekh Masyuruddin Albani itu punya pandangan kalau ada bakdiyah asar tapi jumur ulama termasuk tarjih bilang yang dilakukan oleh nabi sholat dua rokaat setelah asar itu bukan bakdiyah tapi kekhususan nabi sehingga kita tidak dihancurkan untuk mengikuti bisa dipahami itu gak bisa gak contohnya contoh yang lain ini Muhammad duniawiah nabi itu poligami atau monogami bayoh atau enggak bayoh atau enggak bayoh istrinya berapa berapa sembilan ketika nabi meninggal meninggalkan sembilan istri sebelumnya sebelas karena yang dua meninggal ketika nabi masih hidup istrinya nabi lebih dari empat kalau kita hanya dibatasi empat itu itu maksimal meskipun kalau konteks sekarang poligami ini susah dengan satu saja sudah diurus secara baik atau tidak tapi intinya poligami atau itu boleh tapi maksimal berapa empat tapi nabi boleh lebih dari empat sunah ini bukan terseriah jendengan tidak dianjurkan untuk mengikuti misalnya jendengan ditaktir secara finansial cukup kaya secara ekonomi pangkat ada harta ada yang kurang jumlah istri sudah punya istri empat ingin nambah lagi nambah dari empat tentu jawabannya tidak boleh karena selain nabi tidak boleh nikah lebih dari empat nah sunnah ini berarti apa sunnah tidak punya konsekuensi untuk diikuti itu sebagaimana ketika nabi bilang antum yang lebih tahu tentang persoalan kehidupan itu sababul murud munculnya hadis itu bagaimana pak nabi itu suatu saat lewat ke kebun kurma kebun kurma itu sedang melakukan telkih mengawinkan kurma jantan dengan kurma betina pak disari jenengan punya salak itu kan disari cari yang jantan disarikan ke betina tapi ketika itu nabi sarannya kepada penduduk madinah tidak usah disarikan cukup nunggu apa sari secara alami melalui angin atau pakai hewan kalau salah itu ada kumbang itu kan mencelok itu kan bisa salahnya berbuah sarannya nabi semacam itu pak tapi ketika musim panen ternyata mengalami kegagalan berarti ketika nabi berpendapat semacam ini wajib diikuti sahabat atau enggak wajib diikuti sahabat atau enggak nabi bilang apa tadi tidak usah dilakukan pensarian tidak usah disarikan kurma jantan dengan kurma apa betina ini menunjukkan ketika nabi bicara semacam itu posisinya bukan menyampaikan apa agama sehingga ketika mengalami gagal panen nabi berkata kepada penduduk madina dunia kum engkau yang lebih tahu bagaimana mengurus keduniaan maksudnya yang disampaikan nabi ini hanya pengalaman beliau sebagai manusia biasa nabi tidak bicara sebagai orang yang menerima wahyu sehingga tidak harus di ikuti itu yang disebut sunnah tesri'iyah berkaitan 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 dengan agama baik ibadah maupun akidah tapi kalau disebut sunnah berkaitan 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 sifat kemanusiaan nabi kemudian adat dan tradisi atau dia berkaitan dengan kekhususan nabi ini contohnya contoh biar jenengan paham nabi kalau dulu berobat itu dengan apa dengan madu kita zaman sekarang jenengan sakit apapun diobatin madu betul kalau orang fanatik saya mengikuti nabi tidak mau pergi ke dokter yang diminum madu justru betul atau tidak betul atau tidak salah kenapa kok salah obat di zaman modern sudah berkembang kalau jenengan sakitnya yang parah diobati madu ya bakal sembuh atau enggak kalau zaman sekarang tidak meskipun madu tetap menjadi obat tradisional tapi kan dilihat penyakitnya kalau untuk pertahaman tubuh untuk macam-macam yang bisa cukup disembuhkan dengan madu tidak apa-apa memang di zaman nabi ketika nabi bicara alaikum bisyifa'in engkau wajib mengambil engkau disuruh berobat dengan dua yang bisa menyembuhkan yang pertama bil Quran yang kedua bil asal dengan madu kedokteran di zaman nabi memang menyimpulkan kalau madu itu punya khasiat untuk kesehatan tapi di zaman modern ilmu kedokteran cukup sudah berkembang sehingga jenengan sakit apapun sakitnya parah saya mengikuti semuanya nabi hanya mengonsumsi madu orang yang semacam itu betul atau enggak enggak meskipun tadi madu bisa dipakai sebagai obat secara tradisional oke nabi itu dulu kalau menanam itu ya kurma atau gandum kalau jenengan sekarang petani apa padi padi malah petani tembako itu jelas enggak ada kira-kira kalau kita bertani itu wajib menanam kurma dan gandum atau enggak enggak padahal nabi apa yang ditanam apa kurma dan gandum oke sekarang nabi dulu pakaiannya apa gamis pakai serben kalau jenengan sekarang ada yang pakai batik pakai koko pakai sarung itu pernah dilakukan oleh nabi tidak apakah ini wajib dicontoh tidak juga karena apa intinya itu bagaimana kita menutup aurat berbagian sesuai dengan adat itu tapi kalau nabi bicara sebaik baik pakaianmu pakaian putih diikuti atau enggak diikuti tapi pakai sorban pakai gamisnya tidak harus diikuti tapi kalau jenengan milih pakaian berwarna putih ada anjuran kesunanan atau enggak ada karena itu nabi menjelaskan bisa dulu nabi kalau makan enggak pernah pakai sendok pakai apa ceri jenengan makan bakso mie ayam pakai ceri pakai sendok sehingga memahami yang dilakukan oleh nabi ini tidak harus literal dalam artian memang nabi dulu makanya pakai apa ceri tapi kalau tidak memungkinkan dilakukan yesu sudah jenengan oleh sebab itu jangan sampai jenengan mengatakan orang makannya pakai sendok tidak mengikuti senah itu enggak boleh tapi kalau misalnya jenengan enaknya muluk memang makan muluk itu punya punya kekhasan sendiri mungkin dalam tajian kedokturan bisa mempercepat pencernaan dan seterusnya tapi bukan berarti ini sunnah yang mengikat untuk di ikuti sehingga kalau jenengan mau makan bakso mau makan mie ayam enggak memungkinkan pakai muluk sudah sudah enggak apa-apa bisa dimamit nabi itu suka makanan manis dan dingin tapi jenengan tidak semuanya suka yang manis kadang suka yang panas nasi panas bakso panas itu enak tapi nabi suka yang manis tempat makanannya dingin apakah harus diikuti tidak misalnya nabi rambutnya seberapa digambarkan sebau sini terus jenengan mau gondrong semuanya berarti jenengan enggak ada yang mengikuti sunnah tidak bisa dipahami semacam itu karena itu sunnah tes tes seri'yah ketika nabi minum minumannya manis kemudian minumannya apa madu tapi tidak semua orang suka madu atau suka yang manis dan sehingga permasalahan ini masuk kriteria tadi sunnah wayru tes seri'yah tapi kalau masalah ibadah dan akidah itu yang ada anjuran khusus untuk diikuti tapi yang menjadi penting kenapa kajian ini penting membedakan sunnah ada tiga kelompok literalis literalis itu orang yang memahami semuanya ini sunnah nabi harus diikuti sehingga pakaian menganjurkan untuk pakai gamis tapi sayangnya kalau berpergian tidak pakai apa pak tidak pakai ontah tetap pakai apa pakai pesawat pakai mobil karena terlalu literalis terlalu fanatik dalam memahami sunnah sunnah yang diurutas seriyah dipahami ini harus diikuti di sisi yang lain ada ekstrim kiri ini cukup liberal pakai jilbab pakai jilbab ini budaya atau ajaran agama sebagian kelompok liberal bilang apa ini budaya tradisi orang Arab budaya orang Arab yang tidak harus di ikuti padahal ini kaitannya bukan budaya meskipun itu budaya tapi sama nabi dijadikan syariat nabi bicara tadi bahwasannya wanita diancurkan untuk menutup aurat diantaranya aurat wanita termasuk menutup rambut meskipun ini ada hubungannya dengan budaya tapi kalau kelompok liberal memahami jilbab itu budaya Arab sehingga wanita itu cukup berpakaian sopan tidak perlu untuk nutup kepala bisa dipahami itu ada dua kelompok yang terlalu literalis semuanya dianggap sunnah yang satu apa terlalu liberal urusan keduniaan yang sudah diatur oleh nabi dibilang itu budaya sehingga nikah kalau punya pake wali itu termasuk budaya sehingga nikah dimodelin sekarang yang penting suka sama suka sudah sah betul atau tidak itu pemikiran li liberal sehingga penting Muhammadiyah memposisikan di tengah-tengah tidak literalis tidak liberalis tapi dimodelin yang terakhir sebagai penutup kajian kita yang menjadi pertanyaan kenapa di Muhammadiyah dipisahkan antara mahuwadin dengan mahyad dunia apa itu dunia dan apa itu agama apakah ini maksudnya Muhammadiyah juga berpaham skulerisme skulerisme itu apa ajaran yang memisahkan antara agama dengan keduniaan jawabannya tidak kenapa karena kalau kita perhatikan Al-Quran dan hadis itu memisahkan persoalan keduniaan dan persoalan agama ketika Nabi bilang ini konteknya apa dunia agama dunia tapi ketika Nabi mengajarkan sholat konteknya agama Nabi mengajarkan kita wajib beriman kepada Allah malaikat dan selanjutnya konteknya agama yaitu akidah berarti wajib untuk di ikuti yang kedua kenapa Muhammadiyah mempertegas pemahaman agama dan pemahaman keduniaan karena Muhammadiyah sejak awal lahir sebagai gerakan taj dit artinya kalau Muhammadiyah tahu mana wilayah yang kita tidak boleh menambai dan mengurangi mana yang kita memiliki apa keluasan untuk berkreasi dan berinovasi urusan akidah dan agama harus Quran dan sunah tapi keurusan keduniaan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa zaman itu sehingga kalau jenengan apa pak menggunakan HP boleh bepergian pakai apa pakai bis pakai kereta api pakai pesawat unta karena itu urusan apa keduniaan nabi tidak pernah berangkat ke masjid pakai sepeda motor tapi kalau jenengan pakai sepeda motor karena itu urusan keduniaan mungkin sekian ada pertanyaan atau kita cukup cukup ya karena waktunya sudah setengah sepuluh pas satu jam kajian kita tetap satu jam meskipun terlambat kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.